Intro Militer Rusia mengerahkan granat dan drone dalam menghancurkan ruang bawah tanah Ukraina di Novoselovskoye. Ruang bawah tanah tersebut dijadikan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya rame beredar di telegram pada minggu 11 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi di ruang bawah tanah. Pasukan Rusia mengaku sebelumnya berupaya untuk mengeluarkan tentara Ukraina dari sana tapi cukup bermasalah. Namun ada satu cara yang pasukan Rusia butuhkan yaitu drone dan granat yang dikerahkan melalui pipa cerobong. Jelas terasi unggahan. Melalui pipa itu granat dilemparkan yang mengacu pada granat pertahanan karena memiliki banyak pecahan. Ini adalah karya Brigade Senapan Bermotor ke-60 Rusia. Kata militer Rusia pasca dilemparkan dalam pipa granat meledak dan membuat pasukan Ukraina di ruang bawah tanah mengalami luka-luka serius. Rusia melaporkan secara total 300 nilai. 141 pesawat Ukraina 181 helikopter 2647 kendaraan udara tak berawak 393 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus dari kubukif Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 380 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir total 94.140 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-292